Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys jumpa lagi ya bersama dengan Mimin pastinya di channel Cahaya TV Ya pada kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi mengenai trailer yang akan tayang di episode yang mendatang Ya disini Mimin akan memberikan beberapa sesi informasi ya So stay tune terus di channel aku Ya pada hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan keseruan dan kebersamaan diantara Nando dengan Saleha Ya disini Nando yang membawakan sebuah lagu menggunakan sebuah gitar Dan disini bersama dengan Saleha tentunya ya guys Ya sepertinya disini ya mereka berdua sangat bahagia sekali menikmati momen-momen kebersamaan Ya dimana ketika mereka yang sedang berdua dari kejauhan ada Barra bersama dengan Saras ya guys Ya sepertinya mereka sepulang jalan-jalan bersama dengan Reza Ya sepertinya Reza yang tertidur di belakang ya disini Ya Barra mengatakan kepada Saras bahwa Nando sedang tebar pesona terhadap biniknya Ya pastinya disini Barra pun senang dan bahagia sekali melihat kebahagiaan kakaknya yaitu Saleha ya Ya pastinya dengan mendengar perkataan tersebut disini Saras pun sepertinya ya iri ya guys ya Karena memang ya mereka pun yang sedang melihat kebersamaan Nando dengan Saleha Tentunya membuat hubungan mereka akan dibawa kemana Apakah akan segera menikah sama seperti Nando dengan Saleha Ya kita tunggu saja ya guys Ya sebelum melanjutkan video ini langkah baiknya Bagi kalian yang belum subscribe Ditekan dulu tombol subscribe nya Dan jangan lupa like, comment, and share Terima kasih Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Dani Busukma bersama dengan Intan Ya mereka mengunjungi rumah Pak Darmawan Ya disini Dani sudah mengutarakan bahwa dirinya akan menikahi Intan ya guys Ya pastinya kabar bahagia tersebut disambut oleh Pak Darmawan Ya disini Pak Darmawan mengatakan kepada mereka bahwa dirinya akan menjadi saksi Karena mereka pun sudah sangat baik sekali Jadi banyak sekali membantu hingga pada akhirnya disini Pak Darmawan menawarkan dirinya untuk menjadi saksi pernikahan mereka berdua ya guys Ya pastinya momen bahagia tersebut pun ya kemungkinan tersebut Terus besar akan membuat Dani ya bisa melupakan Saleha ya Ya sepertinya dari raut wajah Busukma pun sudah lumayan ya menghilangkan sedikit keraguanya terhadap Dani Ya karena memang disini Dani yang sudah berusaha sebisa mungkin untuk menepati janjinya Menikahi Intan ya guys mudah-mudahan pernikahan mereka berdua akan langgang Dan pastinya disini ya Dani cepat atau lambat akan secepatnya bisa mencintai Intan seutuhnya ya guys Ya mana disisi lain kita akan menyaksikan ketika Saleha yang sedang berada di kamar Dan ternyata dari balik jendela ada sosok bayangan seperti itulah ya Hingga membuat disini Saleha yang sangat ketakutan sekali Dan ia pun langsung beranjak dari tempat tidurnya Dan ia pun berteriak Nando ya guys Ya untung saja di depan kamar ada Nando Hingga pada akhirnya disini Nando pun sangat-sangat antusias sekali Untuk melihat siapakah yang sudah berada di kamarnya Ya hingga pada akhirnya disini Nando pun mengecek dari jendela ternyata tidak ada siapa-siapa Ya karena memang disini ternyata Nadia yang sudah meneror Saleha ya guys Ya kira-kira apakah hingga pada akhirnya nanti Nadia akan ketahuan Ya namun setelah kejadian ini Ya Saleha ketika membuka selimutnya Ternyata ada tanah kuburan yang masih ada bunga-bunga seperti itulah ya Ya pastinya membuat Saleha ataupun Nando kaget sekali Bisa-bisanya orang tersebut menaruh tanah kuburan di kamarnya Ya pastinya disini Saleha akan kepikiran mengenai hal ini Kira-kira apakah yang akan terjadi terhadap kandungannya Karena disini sebenarnya Saleha yang tidak boleh terlalu memikirkan hal yang sangat berat Dan disini Saleha pun tidak boleh bekerja secara berat juga Karena kandungannya yang sangat lemah ya guys Ya mudah-mudahan saja disini Saleha akan baik-baik saja bersama dengan kandungannya Ya mudah-mudahan disini hingga lambat laun pun Nadia akan cepat ketahuan ya Ya sungguh sangat keterlaluan sekali Nadia yang tiba-tiba muncul Dan menaruh dendam terhadap Saleha Ya dimana di episode yang mendatang kita akan menyaksikan ketika Pak Rahmat Ya yang sudah memutuskan untuk Ferdi keluar dari rumahnya Entah apa yang terjadi ya guys apakah disini Pak Rahmat yang sudah mengetahui Bahwa Ferdi bukanlah anak kandungnya Atau kan disini ketika kejadian yang menimpa Saleha Pak Rahmat fikir itu adalah ulah dari buddhita Gania bersama dengan Ferdi Ya bisa jadi ya guys Antara dua pilihan itu sehingga membuat Pak Rahmat yang memutuskan Mereka harus keluar dari rumah Ya disini Ferdi yang disuruh keluar dari rumah untuk selama-lamanya Dan tidak diperbolehkan untuk datang kembali Ya disini barang-barang pun sudah dikemas ya Sudah ada beberapa koper yang siap dibawa oleh Ferdi Pastinya disini Ferdi pun sangat-sangat heran sekali ya Ya ia mendapatkan hal yang diluar dugaan Apakah hingga pada akhirnya disini Ferdi pun akan menaruh dendam terhadap Saleha bersama dengan Nando Ya ketika mendengar hal tersebut pastinya Gania pun sangat-sangat kecewa ya Masa bisa-bisanya ia belum lama hidup enak-enak di rumah yang mewah Dan berserba berkecukupan ia pun harus keluar dari rumah tersebut Ya kira-kira apakah yang akan terjadi ketika Ferdi yang disuruh pergi dan keluar dari rumah Bersama istri bersama dengan mertuanya Ya pastinya disini membuat Ferdi akan semakin kesal ya Ya pastinya disini Mimin pun sangat senang sekali ketika Gania yang akan mengalami kesusahan lagi Ya karena selama ini ia pun sudah sangat membuat para penonton kesal Karena ia selalu menjadi mata-mata dan permasalahan ada karena kehadirannya Yang sungguh sangat membuat kita penasaran kan Jadi jangan lupa saksikan terus kelanjutan ceritanya Hanya disini yang terang Saleha pada pukul 18 lewat 10 menit Ya disini Mimin mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai Maafkan ya jika Mimin disini banyak sekali kesalahan Dalam menyampaikan informasi atau beneran sedikit prediksi yang meleset Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!